Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tingkat keterisian tempat tidur di Wisma Atlet terus mengalami penurunan. Hari ini ada 1.877 pasien yang masih dirawat di Wisma Atlet. Selengkapnya kita bergabung dengan Nena Tanda dari Wisma Atlet. Nena, bagaimana tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit darurat COVID-19 per hari ini? Ya, Syazia memang untuk hari ini berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan ada 1.877 pasien yang masih dirawat di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran. Dan ada penambahan sekitar 129 orang dengan untuk bed occupancy rate-nya sendiri ada di angka kurang lebih sekitar 20-30%. Dan berdasarkan data terakhir memang ada 202 orang yang keluar dari rumah sakit Wisma Atlet ini sendiri. Dua diantaranya dinyatakan untuk dirujuk, lalu 195 lainnya dinyatakan sehat atau sembuh, dan lima lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dan memang untuk tower yang terisi di Wisma Atlet Kemayoran ini sendiri ada di tower 5, 6, dan 7. Sedangkan untuk tower 4 kondisinya saat ini kosong, tidak ada pasien yang dirawat karena memang terjadi penurunan yang cukup signifikan dari rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran ini. Dan selain itu untuk di rumah sakit darurat COVID-19 yang ada di Pademangan ini kondisinya itu bornya sekitar 78,18% atau terisi 5.487. Sedangkan untuk di Nagrak sendiri terisi 55 orang pasien dan ada 11 orang yang sudah keluar, Syaza. Lalu Nena, apakah ada tren yang positif dari pasien Wisma Atlet? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya karena memang ada 202 orang yang dinyatakan keluar dari rumah sakit Wisma Atlet dan mayoritas atau sekitar 195 diantaranya dinyatakan sembuh. Sehingga dari grafik yang kami lihat terakhir pada jam 8 pagi tadi memang ada penurunan yang cukup signifikan. Karena memang pada awal bulan Juli lalu ini terlihat grafiknya sangat tinggi. Bahkan menyentuh untuk bad occupancy rate-nya sekitar 90% dan perlahan sudah mulai turun. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh pembatasan kegiatan masyarakat sehingga masyarakat mulai mengurangi mobilitas dan juga protokol kesehatan yang diharapkan agar bisa dipatuhi oleh masyarakat. Karena jika terjadi lonjakan kasus lagi maka akan berimbas kepada layanan kesehatan sehingga tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal. Syaza. Terima kasih atas laporan.